Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuna Tlavers dimanapun kamu berada juga yang sudah hadir di Surat Tuna Cuma hari ini Dari mana ada setam mereka ini? Dari Palembang Wow Ngomongin fashion ini hari ini lihat dong Wih keren nih Wih bajunya pake SD Kakak gak bisa kaya gitu ya Kenapa? Kakak tuh bener-bener emang Sain ular kamu kadal Lu pernah ngomongin gue Kayak katanya gak boleh pakai sama Ini keren cut break Ini pelanayan nanggung Masa lurus gitu dong Iya Cut break agak Lihat tuh bikin kutut sini Nah ini keren Cut break dong Keren nanti keren Tentang aja aku yang salah Keren keren Tapi tepuk tangan buat selananya MZ Tamu kita malam hari ini adalah sebuah grup vokal yang sudah lama vakum dan kini kembali lagi Ini luar biasa pada tau GAC gak? Itu udah Gary, Andi sama Cici Tentang aja Salah dong Salah dong Bukan Ini dia GAC GAC Lihat tuh tanah itu Ini baru terbang Keren nama gue Asun Ini mah keren Pasun Keren Apa nih? Apa nih? Ini ada apa ini? Ini jadi mereka memutuskan vakum sejak 2019 masing-masing Punya project sendiri Iya Datang kesini sendiri-sendiri selalu tanyain Kenapa GAC? Ya kita vakum Akhirnya Di tahun ini 2023 Mereka hadir kembali Yeay Gimana Jamel Rial? Apa-apa? Ini press release-nya bagaimana nih? Comeback-nya Press release-nya lebih kayak Gimana ya? Udah banyak orang yang kangen Dan kitanya juga udah kangen Itu sih yang terpenting Karena salah satu alasan walaupun kita memvakumkan diri adalah Biar kita juga kangen sama GAC-nya gitu Sekalian perayaan 10 tahun? Lebih Eh lebih ya? Udah 2010 itu rilis pertama Oh 13 tahun ya? 13 tahun Wow Udah lama ya? Udah lama Kalian ya? Eh sorry, maaf rambut lu dari sini Gak, 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 gak 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 Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak 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 Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi Kita nostalgia dari awal dan bentuknya Ini kalian dipertemukan oleh sebuah label atau memang ada produser yang create G.A.C.K? Awal banget ya. Awal banget. Adik kakak. Kalau kita kebetulan adik kakak ya. Abis itu cantiknya tuh nonton Youtube. Youtube cover-cover. Sudah akhirnya ngubungin awal Facebook. Terus ngajak ketemu. Facebook ya, jaman itu ya? Akhirnya ketemuan, terus hari pertama ketemu kita langsung karaoke bareng gitu. Tapi emang dari awal gak ada plan untuk yuk kita bikin grup gitu gak? Oh gak ada? Lagu apa inget gak untuk karaoke itu? Pertama, ayo. Yang gue inget Chris Brown sih. Beyonce, Rihanna gitu-gitu. Ya masanya lah, masanya. R&B pada masanya. Terus kayak oh, dengan Rihanna juga gitu. Itu ruangan sebelahnya gue tau. Lagi sama siapa? Lagi sama siapa? Apa? Gak begitu dong. Eh boleh gak nyanyiin sedikit Rihanna atau Chris Brown? Lagu pertama yang kalian nyanyiin di karaoke itu. Ayo loh. Aduh gak inget ya kalau di karaoke. Kalau cover yang pertama kita buat. Kalian suka gitu dong kalau yang pernah buat. Gimana? Five, six, seven, eight. Eh lu kayak mau jumpa. One, two. Just dance, gonna be okay. Just dance, spin the record babe. Just dance, gonna be okay. Dance, 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 dance. Oh dulu gini. Just dance, just dance. Just dance, 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 dance. Enak ya? Enak ya nyanyi begitu banget ya enak ya? Kenapa dikangenin banget kan? Lu sebagai diva masa kalah. Iya dong. Oke. Oke. Saman ya. Saman ya dari Aceh ya. Siapa yang inisiasi lagi? Sebenernya kita kayak ngobrol-ngobrol untuk balik lagi udah kayak hampir setahun kali ya. Mungkin dari 2022. Oh dari tahun lalu ya? Hmm. 2022 pertengahan kali ya? Tapi waktu itu kayaknya masih ada project masing-masing. Eh gimana caranya? Pasti kayak jadi gini guys, balikan yuk gitu siapa ya. Coba. Coba lagi ada event apa. Coba lagi ada event apa. Iya. Coba lagi. Pokoknya gue inget tuh kita teleponan tapi gue gak ngerti awal mulai kita. Sleep call. Sleep call. Kalian sleep call. Bertigaan. Gue teleponan abis itu yang kayak, eh apa kita udah mau mulai ini aja ya? Mulai buat super shop aja kali ya. Grup WA tetep ada kan? Ada. Oke. Jadi dari itu sih kayaknya. Tapi di miyut semua ya? Berarti kayaknya. Aku tapi penasaran juga sih yang ngebedain sama GAC yang sebelum vakum tuh apa? Dari karya-karya sekarang. Dari karya-karya sekarang. Udah lebih jompo ya. Iya. Dari sosok pake dance. Sudah puyuk. Puyuk. Lepek. Apa ya? Ngeplan gak sampe ga? Maksudnya yuk kita muncul tapi kita. Beda. Oh. Sebenernya lebih kayak waktu itu kan udah dari 2022 kan kita mau balik. Cuman kayak kita mesti mantepin banget nih. Karena kita gak mau comeback cuman kayak. Oh Cie punya lagu baru gitu. Iya. Kayak akhirnya kita lumayan lah ada mungkin setengah tahun atau lebih. Kita mempersiapkan GAC ini. Workshop, recording dan memilih single pertama ini kayak. Kenapa single yang ini? Kenapa gak lagu yang ini? Karena yang ini lebih gitu lah. Jadi emang. Kan dari obrolan setelah lama. Lebih dewasa lah. Setelah lama gak ketemu ada obrolan yang kayaknya awkward-awkward lagi gitu gak? Iya bertiga. Enggak. Kenapa ini baru. Sorry. Gini 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 gini. Gua gak boleh kesalahan. Gini gak boleh. Tapi ada. Gua jadi insecure ntar sih gue. Yang ada rasa-rasa gak enak-enakan. Gimana kalau enak-enak saya kan lama gak ketemu itu. Ada gak yang aneh-aneh yang baru gitu? Enggak. Terlalu sih paling penyesuaian kayak kita mau pilih orang-orang yang kerja sama-sama kita. Oh siapa aja. Karena sekarang udah gak di under label yang lama kan. Oh bener. Jadi kita udah gak sama. Ya. Dan itu. Dan kalau yang dua album terakhir GAC itu kan kita workshop atau buat lagunya ke Swedia kan. Nah yang ini kan bener-bener disini. Jadi kita kayak, Sampai siapa nih guys? Bikinnya. Bikinnya sendiri. Kenapa gak di Swedia lagi? Udah ambil label. Udah ambil label. Udah ambil label itu. Udah ambil label itu. Baik. Sekarang kita akan tes kekompakan mereka. Di siapa yang paling paham. Wow. Masih-masih akan memegang satu foto. Tiga. Tiga foto. Tiga foto. Kalian tunjukin aja. Siapa yang paling ya? Siapa yang paling. Oke. Bagus-bagus. Kayak vlog ya? Yang lagi foto shoot tuh. Gua lagi di panggung mana ya? Poker ya? Tira-tira. Siapa yang paling bangin? Ntar tunjukin siapa. Oke. Yang pertama. Yang paham ini pra kalian. Susah ya. Wih. Piringin tuh ya. Gila orang lagi. Lagi nanya gue naku sepuluh tura dia. Ah. Oh iya. Pertanyaan pertama. Di antara kalian siapa yang paling suka ngaret. Satu. Dua. Aduh. Ayo saya barengan ya. Satu. Dua. Tiga. Dua loh. Satu aja. Satu rumah. Biasanya pergi bareng. Atau biasanya ada miskom. Kayak Audrey udah siap. Nungguin gamel. Ternyata kadang gamel. Kita bawa mobil masing-masing. Setelah gitu ngapain gue tungguin gitu kan. Berarti yang paling on time adalah cantikan. Betul. Betul. Sama semua jawabannya. Kamu juga ngaret. Kadang bail out sih kalau NZ. Nah itu ntar jawabannya kalau di antara kita. Di antara kalian. Siapa yang paling sensitif banget. Siapa yang paling sensitif. Untungan ketiga ya. Satu. Sensitive. Dua. Tiga. Cantikan. Kenapa cantik yang paling sensitif. Jawabannya adalah? Cancer. Nah itu dah. Pisces kan? Pisces. Sama kan? Juni ya? Gua Juli. Iya Juli maksudnya. Salah. Salah. Ada cancer yang Juni juga. Iya ada ada. Kakak gue sama adik gue cancer juga. Jadi gue udah tau gimana mengalaminya. Sensitive. Sensitive gak kak? Sensitive apa? Sensitive apa? Kalau apa yang paling diinget? Kalau apa yang paling diinget? Wah gue jadi gitu ah. Kalau apa yang paling diinget? Sensitive nya cantikan. Apa? Pernah tiba-tiba nangis. Tidak apa-apa. Oh jangan di jawab ya. Jangan di jawab. Enggak sih cuma... Pak kalau misalkan gak suka sesuatu tuh langsung mukanya langsung keliatan. Kelihatan. Kalau aku masih bisa. Dia masih bisa ketawa-ketawa Syukis. Fake ya? Aku bisa ketawa Gemini. Ketawa Gemini. Kenapa cantiknya juga? Iya sama sih itu. Bener-bener kayak memperlihatkan. Pokoknya kalau dia lagi sedih. Kelihatan. Kalau lagi bad mood. Kesel keliatan gitu. Sampai kita kadang kayak. Yaudah jangan direketin dulu kan dia gitu. Oke. Di antara kalian. Siapa yang paling dewasa? Satu. Dua. Gini belum tentu tua ya. Bukan berarti tua ya. Tapi dewasa dan bersikap. Pemikiran. Pemikiran. Satu. Dua. Tiga. urgerth. Eh jasih. Ortaya. Dengan percaya. Aku. Aduhu. Semoga ini lebih kayak doa sih. Gila ingatan. Menamp other Gila. Dari usia lagi gap ya. Iya bener. Gila dari 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 usia. Di dari 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 tadi. Gila dari 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 malam banget sociaux. Dari diri juga ya kelihatan lah, kayaknya matcher banget, pola pikirnya. Dia paling mikir, mungkin bisa juga kalau GAC itu otaknya, bisa dibilang begitu. Siapa yang paling sering culas ngambil duit temennya? Enggak, enggak paham, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Temen itu jahat, jahat. Marcelle kan dulu gitu. Enggak kayak gitu. Untung kita enggak ada sih, Kak. Oh beneran ada Marcelle. Ada Marcelle sama Ebel itu dulu gitu, sering ngambil duit orang. Di antara kalian, siapa yang paling gampang lupa? Lupa. Satu, dua. Apa yang paling gampang lupa? Lupa barang, lupa teks, lupa. Lupa barang, lupa teks, lupa. Satu, dua, tiga, go. Wow, gamel ya. Emang kenapa lu emang lupa? Ya karena dewasa tadi kali ya, secara umurnya. Banyak yang dipikirkan. Jadi barang tuh lupa gitu, sering selalu meninggalkan jejak dimanapun. Ada yang ditinggalan. Dia udah bawa tas gede banget biar ketinggalan. Ya ditinggalin setas-tas sih. Pernah, pernah. Ditinggalan-tinggalan di rumah apa di tempat? Waktu kita workshopkan waktu itu. Kemarin ketinggalan. Kemarin baru aja. Jadi kayak tau kan, bawa beberapa tas, tapi ada tas yang paling penting. Isinya laptop, epic. Nah itu yang ditinggalin. Tatnya hitam tuh ditinggalin sama dia di MRT gitu. Aduh. Cerobong juga kamu. Cerobong. Cerobong lupa lirik. Oh, makanya lu nanya lupa dalam konteks siapa ya? Oh ya kalau lupa lirik. Apa nih? Tadi jauh bener-bener semua. Kompak semuanya. Kompak semuanya. Tapi saling paham. Sepaham. Kita bikin mereka sepaham lagi dengan seru-seruan bareng. Jadi mana-mana tetap di tonight show.